Silahkan gabung lagi, tolong kasih tau temennya. Ya, gabung aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Fakta dan gagasan, jadi fungsinya kalau gagasan itu untuk menjelaskan suatu objeknya, kalau fakta untuk meyakinkan pembahasan objek yang dijelaskan, jadi untuk meyakinkan para pembaca. Abis ini ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin ditanyakan. Saya foto, namanya diganti, yang masih belum ada, maksudnya nama dan kelas. Dari tiga kelas, cuma 32 orang yang gabung. Dan orangnya itu-itu juga. Rahmat. 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 Irfan. Irfan ganti kelas berapa? Terima kasih. Terima kasih. Rahmat. 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 Saya ingin ditanyakan. hai hatang? Tak mungkin. Ya. Kok.. Enfini? Caru panggilan Sudah, ada yang ingin ditanyakan? Septi masih gelap? Rehan? Fitian? Nah, ini ditanyakan enggak. Saya ulangi sekali lagi. Atau saya balik nanya deh, test eksposisi itu apa? Jadi, biar kalian tuh ada responnya, simbol balik. Gelatan, yang benar-benar memperhatikan, dan yang tidak. Saya ngomong jauh-jauh deh, pengertiannya aja dulu. Exposisi, test eksposisi itu apa? Test eksposisi. Karangan yang berisikan informasi dan pengetahuan. Ya, karangan yang berisikan informasi dan pengetahuan. Udah, enggak usah susah-susah. Kan tadi sudah bilang, kalau narasi tadi, teks yang berisikan cerita atau karangan. Eksposisi, cerita yang karangan yang berisikan informasi atau pengetahuan. Persuasi, teks yang berisikan mengajak atau mempengaruhi para pembaca. Terus, abis itu deskripsi. Teks yang menjelaskan atau menjabarkan suatu objek. Benar. Terus, gagasan. Gagasan itu apa? Gagasan adalah ide atau pendapat. Nah, ide atau pendapat. Udah, kayak gitu aja. Enggak usah panjang-panjang. Penting kamu tahu dulu dari arti kata gagasan. Jadi, kalau udah tahu dari ide atau pendapat. Nah, kalau udah bisa menjelaskan sendiri, ide atau pendapat itu apa. Berupa penjelasan. Penjelasan mengenai suatu objek yang diambil. Menjelaskan, memberikan saran atau penilaian kepada suatu objek yang dibahas. Lalu, fakta. Tadi siapa tuh yang ngomongin? Penjelaskan, Pak Kristine. Suaranya sama. Kristine, Bu! Pak Kristine. Kristine. 7, eh 7. Ingatnya, Mas Pastu. 8, 3. Terus, fakta. Masih dikit nih, Ibu jelasin. Biar yang penting paham. Fakta adalah kenyataan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Tania. Ya, coba pakai bahasa kamu sendiri. Jadi, fakta itu apa? Dari pengertian kamu. Yang kamu paham gitu. Bahasa singkatan. Fakta yang benar-benar ada. Apa? Coba ulang. Suatu karangan yang benar-benar ada. Bukan karangan. Cak, Kak. Cerita, Bu. Bukan. Cerita, bukan. Buka. Beda tuh pemahaman sama bahasa di buku. Nah, kalau udah kamu punya pemahaman sendiri udah gampang. Kita digagasan. Ide atau pendapat. Terbukti nyata. Terbukti nyata. Apanya nih yang terbukti dan nyata? Terbukti nyata. Terbukti apa? Dan nyata apa? Terbukti nyata, Bu. Iya, apanya yang terbukti. Rofi, ya? Rofi. Apa? Oke, benar. Terbukti. Ceritanya. Bukan cerita. Coba yang lain? Iya, Rofi. Dapet poin juga. Tidak, terjadi. Coba pemahaman Christine, ya? Christine, bukan. Iya. Angel. Apa? Pemahaman Angel sendiri. Fakta itu. Fakta adalah kejadian yang benar-benar terjadi. Oke. Pemahaman kamu berarti? Ibu, kejadian secara nyata. Kejadian secara nyata. Atau peristiwa. Itu aja kejadian yang benar-benar terjadi atau ada. Ya, tinggal kamu pahami aja. Oh, berarti suatu peristiwa. Peristiwa itu kan suatu kejadian. Suatu peristiwa misal kayak kebakaran atau misalkan demo. Misalkan macam-macam. Peristiwa. Suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Memang ada. Itu namanya fakta. Terus, kalau fungsi fakta. Ayo. Nyalain. Fungsi fakta pada teks eksposisi. Oke, sebentar lagi selesai. Jadi, biar kalian ada responnya dulu. Faktanya apa? Fungsi fakta dalam teks eksposisi. Memperkuat gagasan, Bu. Siapa yang ngomong? Saya, Bu. Fikar. Menyatakan kebenaran. Fikar. Fikar kelas berapa? Mana sih? Berapa tiga? Berapa tiga? Memperkuat gagasan. Jadi, kalau ada fakta, gagasannya atau penjelasannya itu, jadi bisa lebih dipercaya oleh pembaca. Ya. Oke. Yang baru gabung. Ada yang belum. Oke. Sampai sini dulu materi kita. Nanti akan ada tugas. Nanti akan saya share. Nanti akan saya kabari. Jadi, kalau sudah ada. Atau enggak. Nanti kalian, kalau misalkan melalui kelasnya, belum sempat share. Kalian cek-cek aja. Classroom nanti akan rilis dalam 10 menit lagi. 10 menit. Atau 15 menit. Ya. Nanti dicek di classroom tugasnya. Oke. Terima kasih yang sudah hadir pada Zoom. Memudahkan kalian terus tetap istiqomah. Mau terus ikut Zoom. Terus pahamin materinya. Biar sebenarnya kalian, walaupun di rumah, enggak dijelasin guru. Misalnya kalian ngeluh. Ah. Kayak gini belajar. Enggak ngerti. Enggak dijelasin langsung. Cuman. Dari classroom video. Ini udah. Sekarang udah ada Zoom. Jadi udah enggak ada alasan lagi. Makanya ikut. Manfaatin. Manfaatin. Saya. Kamu nyadar. Saya itu butuh. Saya itu haus ilmu. Saya itu. Perlu. Apa. Saya itu peduli sama diri saya sendiri. Saya enggak mungkin kayak gini terus. Suatu saat saya akan. Apa namanya. Suatu saat saya akan menaiki level yang lebih dari ini. Kalau sekarang emang masih. Dirampul sama orang tua atau keluarga. Saudara. Sekarang. Nanti mah. Yaudah. Kalian akan berdiri sendiri. Enggak ada yang sia-sia kalau udah. Terus. Semangat. Belajar. Ngapain sih. Belajar. Ngapain capek. Walaupun di rumah. Misalnya kalian itu tetap sekolah. Tapi. Masuk nih. Tetap. Melakukan suatu kegiatan sekolah. Sama kayak guru-guru kalian. Datang pagi. Apsi. Melakukan suatu tugasnya juga. Buat materi. Laporan. Belagi anak-anak yang ada masalah. Atau dia gak pernah hadir. Apa itu. Kita buat laporan. Kita mengulah laporan. Buat materi. Apsi. Sama kayak kalian. Begitakan tugas. Jadi saya harap. Kalian udah gak usah. Males-males lagi. Berdoa terus. Kemudian kita bisa masuk sekolah. Semangat. Gak usah terpengaruh oleh teman-teman yang lain. Lain. Kata-kata teman yang lain. Apalagi. Kemarin udah ngambil hasil laporan. Nah. Yang ngeliat. Cuman nilai itu. Bukan diambil dari nilai akademik. Atau berapa nilai. Aduh. Berarti dari kemarin. Ngerjain tugasnya itu. Salah. Nilainya kecil dong. Kok segini. Terus ada juga yang ngerasa. Udah vaksinal. Tapi hasilnya. Misalkan ngerjain tugasnya. Atau ulangannya. Kok kecil. Tapi kok dirapet gede ya. Ada gak yang kayak gitu. Masa kemarin. Misalnya ulangan dapet segini deh. Kok dirapet gede. Nah. Itu bukan semata-mata. Guru itu ngambil dari hasil. Akademik. Artinya dari. Nilai. Pengetahuan kamu. Tadinya kan. Kita tidak mengukur. Kepintaran orang itu. Dari. Suatu. Pemahaman dari. Pinter pelajaran ini. Enggak. Kita lihat. Dari keseluruhan. Si anak ini. Sikapnya gimana. Kerajinannya gimana. Komunikasi sama guru. Dimana. Di grup. Atau. Bagaimana pada saat. Dia menghubungi guru. Kayak gitu. Semuanya. Misalkan. Saya kalah. Lebih. Saya beberapa banyak. Siswa yang kayak gitu. Yang nilainya sedikit. UTS ya. Saya naikin. Saya diberapa. Karena saya senang. Anak ini rajin. Anak ini sopan. Anak ini menghormati. Saya senang. Jadi. Nilai. Bukannya kalian. Apa sih. Nilai kecil. Biar aku kecil. Salah. Ada yang nilainya. Hariannya itu kecil. Tapi saya tambahkan. Bisa jadi sembilan. Delapan. Karena saya. Mengapresiasi. Bukti. Apa ya. Tanda saya. Itu mengapresiasikan. Menghormati kalian juga. Kalian. Gak capek-capek. Ngelarin kuota. Masa iya sih. Gitu. Saya gak tambahin. Gitu ya. Jadi. Saya ingat sama guru-guru lain pun sama. Tidaknya sekedar dari nilai. Akademiknya pengetuluan. Tapi dari sikap. Dan kerajinan. Semua itu kepantau. Terima kasih. Sudah hadir. Kemudian kalian terus semangat. Kemudian apa yang boleh kita. Saya jelaskan. Bisa kalian paham. Terima kasih. Rasahabukur. Rp. 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 Rp.